Intro Hei, warga Semarang! Udah pasti tau dong sama warung yang satu ini? Ayam gorengnya tuh nikmat, so butuh teh juwera! Jualan udah setengah abad nih, tapi gak pernah sopi dong, foodies! Yuk, atuh langsung aja bareng sama Kiki Farel, kita mampir ke ayam goreng Pak Supar! Wow, foodies! Aduh-aduh, ini cakep banget nih matangnya si ayamnya! Tuh, besar-besar ya, dan warnanya ini kuning kemasan! Pak, ini legend banget kan Pak nih, si ayam goreng Pak Supar ini? Ini ngomong-ngomong, ini udah berapa tahun Pak? Dari awal banget jualan sampai sekarang? Kita mulai, Pak Supar mulai buka jualan ayam tuh dari tahun 1974! Wah, 1974 ya Pak! Udah berapa tahun tuh? 50-an kali ya? Iya, sudah lebih ya! Udah lebih lah pokoknya ya, sampai hari ini masih rame banget foodies yang dateng! Legend foodies! Salah satu keunggulan ayam goreng Pak Supar ini karena menggunakan ayam kampung muda! Yes, ayam kampungnya gak sembarang ayam kampung foodies, karena ayam kampungnya ini diseleksi dulu! Udah pake ayam yang berumur maksimal 3 bulan nih, dengan berat 7 ons! Wadidaw! Banyak cara rame ya! Kayak mau audisi model nih! Hahaha! Jadi cuma dibumbuin langsung digoreng! Nih, ayamnya yang sudah dibumbuin! Ini dibumbuk kuning ya Pak ya, pain kuning dan lain sebagainya! Tapi anehnya, gak diungkep! Lah kok bisa gak diungkep, tapi burihnya mantepnya enaknya tuh bener-bener kayak ayam diungkep! Itulah rahasianya! Selain ayam goreng, warung ini juga punya sajian kuah-kuahan yang bakal menambah kenikmatan makan kita! Ada sop buntu dengan isian biji bun seperti iga, daging dan koyor foodies! Oh iya, berasa banget nomadnya, sedepnya! Aduh, Pak ini biasanya satu koresi, isiannya segini lebih apa kebanyakan nih? Biasanya 3 potong udah. Oh 3 potong, tapi buat saya boleh ya? Tapi boleh Pak, tambahin lagi dong dikit Pak! Kudis! Malum, lagi lapar! Dan jarang-jarang kan seksi ini! Wadidaw! Sebelum requestan Kiki makin banyak! Kita langsung meluncur aja ke meja yuk, foodies! Langsung gigit ayam gorengnya! Takis! Foodies! Bener kata si Pak Andi. Ini tuh ayam tuh empuk banget ya. Bener-bener empuk. Ini gak pake diungkep, gak pake direbus dulu. Jadi ayam masih mentah, dibungguin sebentar, itu langsung digoreng. Tapi rasanya, sensasinya sama aja kayak kita makan ayam diungkep yang berjam-jam. Oh, ini sambelannya katanya sih modelannya tuh yang manis-manis gitu. Ayam Pak Supar yang kenyal yang empuk, panas-manis dimakan, cocok-cokok pake sambal. Dilahap pake nasi tuh enak banget. Foodies, daging ayam yang berumur muda, itu emang rasanya ada manis-manis tipis gitu ya. Makanya warung Pak Supar itu tidak menerapkan proses marinasi yang lama. Biar kita rasa ayamnya, masih kerasa tuh, foodies. Selain itu, goreng ayam di warung Pak Supar tidak dilakukan sampe kering. Istilah warung disini namanya digoreng basah. Matang tapi gak sampe garing gitu, tau kan, foodies? Ih, lazies! Nah, ini dia nih, foodies yang dadanya. Coba yang kering, Mas. Oh, yang kering, Pak. Makasih ya, Pak ya. Nah, foodies, memang ini mostly ayam di Pak Supar ini gorengnya seperti ini ya. Jadi digoreng itu kayak setengah mateng, tapi gak, ini udah mateng. Digorengnya cuma sebentar, terus nanti pas dipesen lagi sama orang, baru digoreng untuk yang kedua kalinya. Itu pun cuma sebentar. Tapi ternyata, nih, ayam ini kan kenyal banget nih, ya kan? Nah, kalau yang gak suka gini, bisa request ayam yang gorengnya seperti ini. Lebih coklat, lebih garing ya, dan lebih kering memang. Kalau ayam goreng originalnya serata itu lebih lembut, nah, kalau suka yang garing-garing nih, kalian bisa request goreng kering to foodies. Ya, balik ke selera masing-masing ya. Enak banget. Tetap masih kenyalnya ada, sebab memang lebih kering sedikit. Foodies bebas sih, mau suka yang mana? Mau suka yang semarang banget, yang masih kenyal-kenyal kayak gini? Atau mau yang lebih garing lagi? Oh, oh, iya. Kalau soal untuk potongan ya, ini semuanya sama rata. Karena memang dari mulai ayam utuhnya itu, dipilih yang bener-bener 7 on. Itu kalau misalnya, umurnya 3 bulan nih, tapi 9 on. Enggak. Langsung disuruh pulang sama Pak Andi-nya. Enggak. Foodies, ya kita lanjut ke stop buntut ala Pak Asupan. Wuh, warna kuahnya lebih merah merona nih. Karena selain kuah kali dari rebusan tuang sapi yang dimasukkan selama 5 jam, salah satu komposisi utamanya didominasi dengan tomat merah foodies. Kau i, itu toh. Ini aku makan koyor. Ini kenal lembut dan empuk banget. Terus yang ini, aku makan ini daging alus. Ini enggak ada seratnya sama sekali. Jadi pas aku makan tadi barusan, enggak ada yang nyangkut-nyangkut di gigi. Pantesan ya, lagi-lagi ya. Sampai sekarang, sampai hari ini 20-an tahun, masih rame dikunjungin. Karena memang kualitas saya itu enak banget. Karena didominasi tomat, rasa kuahnya jadi terasa lebih asem-asem segar gitu foodies. Apalagi dengan isian wortel dan daging yang tebot-tebot tapi lembut. Wuh, bikin Kiki enggak gerobotin mulu nih. Enak ya? Bersih banget. Ini bersih banget. Enggak ada sisa daging yang nempel di tulang. Hebat banget kan? Meren banget kan? Enggak gitu. Ini sampai daging bagian dalamnya itu, bubunya itu sampai masuk ke situ. Foodies, enggak heran kalau setiap harinya warung ayam goreng Pak Supar itu bisa ngejual sampai ratusan ekor ayam kampung. Dan juga buntut sampai tiga ekor sapi loh. Karena emang rasanya seenak gitu sih foodies. Eh tapi tips nih, buat kamu yang mau datang ke ayam goreng Pak Supar Semarang, kalian perlu sabar ya foodies. Dan jangan dalam kondisi lapar banget. Karena warung ini selalu rame dan udah pasti harus antri foodies. Hahaha. Hmm, enak banget. Ya iyalah. Karena dimakan receh semua makannya itu enak banget. Cuma dimakan receh, menu receh, tapi rasa enggak recehat. Muzik. 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 Muzik.